selamat datang kembali di channel Bruneo Trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Bruneo Trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa ada 9 saham di sektor koal yang pertama indi, kedua adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, ke enam harum, ketujuh doid, ke delapan bumi, dan ke sembilan BR langsung saja kesem ke pertama, ada indi yang di hari, kamis kemarin ditutup, koreksi cukup dalam 5,21% ke harga 1.545 kalau dilihat transaksi asik, bisa dikatakan sembigau kemarin itu net buy, tapi di hari kamis net sell kalau dilihat dari broker samarinya memang terlihat broker yu itu distribusi di 41.000, yang nampung cuman di bawah 20.000 langsung saja ke technicalnya, secara technical, ini apakah indi membentuk pola dead cat bond? bisa jadi ya, kecuali senin kembali rebound dan bisa tutup di atas 1.600 karena juga indi hari kamis kemarin itu turun dengan membuat gap potensi ditutup kalau senin atau selesai dia kembali rebound dan ya kalau melihat trend line uptrend yang terbentuk dari Maret 2020 itu masih dipertahankan dengan skenario jebol 1.500 jual kalau dari harga sekarang, potensi kerugian itu sekitar 4-5% kalau berniat untuk beli indi di harga sekarang, kalau melihat juga harga koal hari Jumat kemarin ditutup, turun ya, tipis saja 0,29%, jadi penurunan indi ini memang sektor koal dibawa turun semua ya, rata-rata jadi mungkin ada yang profit taking karena indi kan udah naik cukup tinggi nih sebelumnya 6%, terus keesokannya dia BP dan hari ini dibuang ya wajar juga, ya yang penting senin besok dia harus kembali ke atas 1.600 karena indi kembali membuat higher low di 1.660 nah ini ya, sebelumnya di sini sebelumnya di sini dan paling tingginya di sini nah jadi seperti itu jadi konfirmasinya indi hari senin dan selasa harus kembali lagi ke atas 1.600 dan bagusnya lagi kalau sudah di atas 1.700 sampai 1.800 karena sudah di atas M60-nya garis hitam ini yang masih punya indi, ya semoga aja indi kuat ya karena ini kan terlihat ini area konsolidasi indi nah 1.500 itu jangan jebol harusnya sih jangan jebol dari 1.600 karena ini area konsolidasinya jadi kalau indi sampai jebol 1.500 itu berpeluang 1.400 sampai 1.300 bisa aja dia kembali konsolidasi di bawah sini ya untuk pergerakan selanjutnya jadi kalau bapak ibu beli saham harus exit dulu nih ya selamatkan uang yang ada dulu biarpun rugi-rugi sekitar 5-6% nanti tunggu di bawah lagi kalau dia sudah di area 1.400 1.300 ini bisa buy on weakness buy on potensi kederugian yang di atas kalau dia memang ke bawah dan mantul dan konsolidasi ya yang penting sabar itu aja kuncinya jadi seperti itu untuk indi langsung saja ke saham kedua ada adro yang di hari kamis kemarin ditutup terkoreksi 2,59% ke harga 2.250 kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya adro marah masih di akumulasi ya oleh kajet bbcski langsung saja ke technicalnya secara technical adro bagi dividend dan dia dividend trap apakah akan langsung ketutup belum pasti ya bahaya juga tapi kalau langsung candle hijau dan tutup di atas 2.300 bagus untuk adro tapi kalau dia membentuk candle merah itu menurut saya berpeluang ke 2.100 ini dia akan menguji ema 20 ini kan nanti akan naik ya di sekitaran 2.100 sampai 2.150 kemungkinan sini akan membuat swing low dan bisa aja nantinya adro malah konsolidasi di area ini supportnya 2.100 resistennya bisa aja 2.200 dia tak tokan jadi naik turun 5% atau sekitar 100 poin jadi seperti itu ya untuk adro tapi kalau adro bisa naik ke atas 2.300 ya bagus berarti bisa akan lanjut up trend jadi seperti itu untuk adro ema cd nya juga masih sangat tajam mengarah ke atas tapi ini bisa jadi nantinya eden beris bergen ya agar sahamnya naik ema cd nya ini turun nah berlawanan jadi potensinya ya bisa aja dia membuat swing low yang di sekitaran 2.100 atau 2.000 ini jadi menurut saya harga sekarang juga mending wet and see aja dulu jangan maksa masuk memang peluang dia naik bisa ada tapi ini dari supportnya aja jauh ya 2.100 2.200 memang ada support cuman kemungkinan jebol kalau candle merah ya jadi seperti itu untuk adro langsung saja ke saham ketiga ada ptba yang di hari kamis kemarin ditutup tar koreksi 2.86% ke harga 2.710 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari blokkos samarinnya ptba memang sedikit didistribusi langsung saja ke technical secara technical ptba membuat gap down lagi ya ya harus hijau gak boleh lagi merah karena kalau dia merah itu berpeluang ke 2.600 jadi apakah bisa kalau nekat beli di harga 2.700 ini juga gak masalah ya kalau mau cut loss mepet kalau dia candle merah lagi ya jual dulu tapi kalau dia terlalu dalam turunnya yaudah bapak ibu kasih toleransi 2.600 jobol itu sebaiknya jual karena bisa aja itu ptbl membentuk pola dead cat bond nah bisa seperti ini dia terus turun jadi seperti itu ya semoga aja ISG bagus besok hari senin dan samsam blue chip apalagi sektor call bisa rebound ya rebound aja dulu dia candle hijau aja hari senin bisa ditutup di 2750 itu bagus dan ya berpeluangnya bisa menutup gap seminggu ke depan kalau bertahan di atas 2.700 jadi seperti itu untuk ptba ptba masih di dalam uptrend channelnya dan dia lagi retest minor trend downtrendnya ini yang semenjak 7 desember ini kan dia downtrend turun tapi di dalam uptrend channelnya dan dia bisa aja retest dulu nih dan harusnya candle hijau gak boleh lagi merah atau satu candle merah atau bentuk doji aja disini bisa gak boleh jauh dari 2.700 maksimal 2680 turun dari 2680 harusnya bisa turun lebih dalam jadi seperti itu untuk ptba langsung saja ke salam keempat ada itmg yang di hari kamis kemarin ditutup terkoreksi 3,43% ke harga 20.400 kalau dilihat transaksi asing itmg net sell tapi kalau selama 4 hari minggu ini dia bisa dibilang masih sedikit ada net buy tapi tipis kalau dilihat dari brokos samarinya itmg didistribusi karena nilai warna merah ini sedikit tapi nilai totalnya lebih banyak dari yang warna hijau jadi seperti itu langsung saja ke technical secara technical itmg masih konsolidasi dia gagal melewati 21.000 dan potensi arah 19.900 sampai 20.000 kalau mau beli ya tunggu aja nawar di 20.000 bisa tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 20.000 seperti itu ya untuk itmg semoga aja itmg adapt technical rebound hari senin atau selasa dan kembali menguji 22.000 karena itmg ini lagi konsolidasi tapi sayangnya dia membentuk higher low di 21.300 tapi kalau dilihat dari december tanggal 20 itu dia membentuk higher high ya yang penting jangan jebol 20.000 jadi seperti itu untuk itmg ini dia masih konsolidasi setelah mematakan trend line down trendnya yang semenjak 8 oktober dan dia konsolnya konfirmasinya 22.000 di break itu ada peluang itmg januari up trend jadi seperti itu untuk itmg langsung saja kesempatan ada UNTR yang di hari kamis kemarin ditutup terkoreksi 2,85% ke harga 22.150 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari blocker samarinya UNTR didistribusi langsung saja ke technical secara technical UNTR juga setelah gagal melewati 23.000 dia turun lagi karena masih konsolidasi di range harga supportnya 22.000 resistannya 23.000 ya sekitar 4% naik turunnya kan lumayan kalau bapak ibu kemarin ada beli dekat-dekat support waktu dia membentuk candle doji itu udah bisa profit taking di atas kan lumayan sekitar 4% ya seperti yang sering saya bilang kalau saham lagi konsolidasi seperti ini belinya dekat support tinggal jual dekat resisten cari seminggu 4% aja mungkin dapat yang penting siap dengan trading plan kalau nggak sesuai trading plan ya cut loss dulu jadi seperti itu ya untuk UNTR potensi ya kalaupun candle merah semoga aja bertahan di 20.000 ya kalaupun mau coba beli ya coba aja nawar di 22.000 atau di sekitaran 21.900 sekitaran ini aja coba aja nekat beli kalau besok candle merah lagi coba buy on weakness kalau dia tutupannya di bawah toleransi ini ya 21.400 jual jadi seperti itu untuk UNTR juga masih konsolidasi kalau dia break 23.000 ini baru menarik juga akan lanjut bisa up trend jadi seperti itu untuk UNTR langsung saja kesem 6 ada harum yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 6,13% ke harga 10.325 karena kenapa ya dia ini naik turnya bisa polatil karena bisa dilihat bit over tipis kalau dilihat transaksi asing net sell ya mungkin ada yang profit taking juga asing kalau dilihat dari broker samarinya UNTR kalau dilihat broker samarinya harum memang didistribusi gimana sih ciri-ciri distribusi itu biasanya yang jual sedikit tapi nominalnya besar-besar nah ini contohnya dan dilihat yang nampung tipis-tipis tapi banyak ya itu berarti distribusi ya beda cerita kalau yang belinya sedikit tapi nominalnya besar-besar jumlah brokernya dan yang jual kecil-kecil tapi banyak nah itu namanya akumulasi kalau seperti ini bisa dibilang distribusi langsung saja ke technicalnya cara technical harum lagi konsolidasi ya kesempatan lagi kalau nantinya dia mendekati 10 ribu coba aja nekat beli tapi perlu hati-hati ya ini ada indikasi pola opening star ya kebalikan dari morning star yang ya ini candle doji di resisten dan kemudian candle setelahnya itu menutup lebih dari 3 per 4 candle sebelumnya ya ini bisa opening star jadi rawan kalau sampai jebol si peluangnya ke 9 ribu target saya 9 ribu memang ada support minor di 9.500 9.600 tapi kalaupun nyoba nekat beli yang penting kalau dia jebol atau tutup di bawah 10 ribu jual dulu tapi nawar aja besok kalau harum hari senin turun sekitar 3 persen 4 persen coba buy on weakness udah dan kalau dia tutup di bawah 10 ribu jual dulu aja jadi kan paling cut lossnya 2 sampai 3 persen kalau pun harus ARB ya cut lossnya paling sekitaran 3 persen ya kalau beli di penurunan 3 sampai 4 persen jadi seperti itu aja lihat aja harum coba aja antri beli di 10 ribu di 9.900 kalau dijemput ya syukur kalau dia ada pantulan tarikan ekor yang sering dibuatnya dari bawah ke atas dan atas ke bawah bisa profit profit tipis lumayan semoga aja harum masih konsolidasi cuman sinyal kormasi candle seperti ini kurang bagus bisa aja ada pembalikan arah kembali menjadi downtrend jadi seperti itu untuk harum kuncinya 10 ribu kalau jebol mending jual dulu langsung saja kesam ke 7 ada doid yang di hari kamis kemarin ditutup tar koreksi 1,49% ke harga 264 kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang sedikit net buy tapi hampir tipis bedanya kalau dilihat dari pokok samarinya doid diakumulasi oleh LG terimegah 37 ribu yang jual tipis-tipis dan banyak yang nampung sedikit aja langsung saja ke technicalnya secara technical doid koreksi 2 hari dengan volume kecil dia ini kan lagi konsolidasi di range harga support 260-27 dia tek-tokannya tipis saja sekitar 3-4% jadi kalau mau beli doid ini ya tunggu aja di bawah di 260-262 atau kalau dia turun sampai 258 ya coba juga beli yang penting kalau dia tutup di bawah 260 sebaiknya jual karena kenapa karena dia terus membentuk higher low ini sebelumnya di sini terus di sini terus di sini nah ini kan makin kecil nih tapi kalau ditarik dari trend atas dia masih di luar trend line downtrendnya ya dia harus retest sekali lagi kalau bertahan dan matul ya bagus tapi konfirmasi untuk uptrend itu 280 kalau dia break 280 baru peluang lanjut 300 320 yang penting doid ini minggu depan break out dulu aja 280 itu bagus kalaupun yang nekat beli di 260 262 ya tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 260 ya kasih toleransi berapa persen 2 persen misalnya 2 persen ya berarti di 256 cut lossnya atau 254 sesuaikan aja pokoknya kalau dia turun lebih dalam itu arusnya dia bisa sampai 240 dan bisa ke 220 jadi exit aja dulu kecuali bapak ibu mau rugi waktu sabar menunggu ya bisa aja karena ini kan dia juga makin murah karena dia juga yang belum naik saat sektor batu barak lainnya sudah naik-naik tinggi dia masih di area bottomnya bahkan bottom yang semenjak ini ya Desember jadi seperti itu untuk doid saya juga beberapa kali cut loss memang doid ini susah untuk naik ya di 300 saya sempat cut loss kemarin beli lagi di 280 coba beli cut loss lagi jadi 2 kali saya sudah cut loss dan sekarang saya akan beli lagi doid saya nunggu konfirmasi aja kalau dia sudah di 280 tutupannya saya coba lagi beli kalau dia turun lagi yaudah berarti memang downtrend jadi seperti itu untuk doid langsung saja kesam ke 8 ada bumi yang di hari kamis kemarin ditutup di harga 67 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing net sell seminggu kemarin kalau dilihat dari block sama harinya bumi didistribusi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal bumi bagus ya kalian saya pernah bilang di analisa sektor koal sebelumnya bumi itu beli aja di 64 65 tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 64 63 62 dan terlihat bumi selalu mempertahankan supportnya 64 di tektokin ini lumayan anggap aja nggak usah belinya di 64 di 65 aja sampai 67 itu kan dapat 3% udah lumayan tektokin aja seminggu ini dapat bahkan dalam 1 hari dapat nggak usah tinggi-tinggi main 1-2 tik aja beli di 65 jual di 66 atau 67 itu dapat dalam 1 hari seminggu kemarin itu tektokin dapat di tanggal 27 Desember dia sempat turun 63 berarti kan bisa beli di 64 esokannya bisa jual di 66 karena harga tertingginya 67 kan susah juga mungkin rebutan jual di atas dapat 3% besoknya beli lagi di bawah anggap aja beli 65 kan jual di 66 bisa nih tektokin aja seperti itu untuk Bumi ya Bumi ini sebelum dia naik ke atas ini bukan di 69 70 lagi ya tapi disini aja nah di 70 72 bukan 69 lagi 70 72 kalau dia bisa break itu akan lanjut up trend ya jadi Bumi ini masih konsolidasi ya kalaupun yang mau sabar nunggu beli di support nanti jualnya dekat-dekat resisten lebih tinggi profitnya ya Bapak Ibu kalau seperti itu buang waktu kan memang profitnya besar itu bisa 10% tapi time frame-nya bisa lebih lama kalau Bapak Ibu tektokin aja dalam seminggu kemarin itu Bapak Ibu bisa profit sudah sekitar 3-4% kumpulin aja nanti kalau dia merah lagi besok ya beli lagi di 64 tapi kondisi seperti ini sudah di area resisten ya rawan juga kalau baru mau beli memang peluang dia naik ada cuman ini sudah di area resisten yang 67 jauh juga dari support nah jangan dikejar kalau saya saya tunggu aja lagi di bawah atau tunggu dia break out 70 baru beli jadi seperti itu untuk Bumi apakah menarik ya sepertinya menarik cuman ini dia kan lagi mencoba melewati 772-nya ini kalau sudah di break sih harusnya bisa uptrend lagi untuk Bumi langsung saja kesempatan terakhir ada BRMS yang di hari kamis kemarin ditutup menguat tipis 0,86% ke harga 116 kalau dilihat transaksi asing terus net buy seminggu kemarin kalau dilihat dari blok kesempatan marinya BRMS diakumulasi oleh MG langsung saja ke technicalnya secara technical BRMS menarik dia volumenya besar berpeluang seminggu ke depan itu mengarah 120-125 cuman beli di harga sekarang itu sudah jauh dari support kalau beli BRMS itu ya di dekat support di 110 ini area-area ini ya kalau saya saya white NC aja dulu berharap dia ada membuat candle merah hari Senin apalagi kalau sampai ARB itu menarik bisa buy on weakness buy on support ARB dengan resiko ya besoknya dibawa turun lebih dalam cuman kalau dia ada pantulan itu menarik karena area konsolidasi untuk BRMS itu 110-120 resistance sampai 125 area ini dan ini sudah di pertengahan menurut saya ini gak ideal untuk beli bisa dikatakan juga ketinggalan mending sabar aja nunggu kalau gak dikasih di bawah ya belinya on breakout 125 kalau dia breakout 125 ya semoga aja gak false dan lanjut naik dan target selanjutnya karena bisa naik lebih tinggi nih bisa aja dia ke 140 sampai 160 jadi menarik untuk BRMS yang penting sabar jadi seperti itu untuk BRMS cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel bernetrader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portobolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader dan juga di tanggal 9 nanti saya akan adakan kelas untuk scalping bagaimana cara screening sahamnya bagaimana cara baca bitopper bagaimana tahu dimana titik entry exit saat beli saham untuk scalping dan juga bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil dan juga menganalisa bandarmologi end of day dan arah hunter ARB hunter kalau tertarik bisa isi google pom yang ada di bio Instagram Borneo Trader R yaudah di belakang atau DM aja kalau gak mau ribet sampai ketemu tetap semangat semoga di 2022 Bapak Ibu bisa lebih konsisten profitnya lebih besar dan sudah jarang cut loss lagi tetap semangat terima kasih Terima kasih.